kamera rolling action jumpa lagi dengan tas bukan kantor berita bulan desember ini ada berita yang menyentak datang dari pandu sebuah berita yang sebenarnya kejadiannya sudah lama diketahui pada bulan Mei tapi baru desember ini publik secara nasional mengetahui tentang peristiwa itu nah salah satu orang yang membuat kasus ini mengemuka terutama di tingkat nasional adalah adalah seorang aktivis aktivis media sosial aktivis perempuan aktivis apa namanya pluralisme namanya Nong Darul Mahmada sorry Nong Darul Mahmada menulis di twitternya teman-teman saya mau nge-tweet yang serius ini cerita yang sedih banget tentang kekerasan seksual di Bandung yang dilakukan oleh pengasuh pesantren kebetulan sekarang saya masih di Bandung saya menulis ini dengan gemetan karena marah dan sedih banget sedih banget karena membayangkan para korban kenapa karena korbannya banyak yang ketahuan saja ada 13 anak 8 anak sampai hamil dan melahirkan bahkan ada 1 korban sampai melahirkan 2 kali usia korban masih belia antara 13 sampai 16 tahun sedih dan merinding banget membayangkan nasib para korban ini pelaku yang bejat ini namanya Harry Wirawan pemilik dan pengurus pondok tahfiz al-ikhlas yayasan manalul huda antapani dan madani boarding school Cibiru ia juga ketua forum pondok pesantren di Bandung para korban merupakan para santrinya masih dari Nong Darul Mahmada sakit penasarannya aku sampai mendatangi rumah si pelaku yang melakukan tindakan bejatnya disini kata tetangganya di rumah itu tinggal 40 orang termasuk keluarga dan korban yang merupakan santrinya selain disini ada lagi di beberapa tempat yang di foto itu pernah pernik bayi di rumah itu tambah Nong diketahui HW yang berusia 36 tahun itu melakukan aksi pelecehan seksual dalam kurun waktu 5 tahun yakni pada 2016 hingga 2021 sekarang ini HW diketahui telah menjalani sidang dakwaan berlangsung sejak 11 November 2021 kemudian pasal yang dijatuhkan kepada HW atas tindakan pelecehan seksual terhadap 12-an triwatinya menurut jaksa dari Kejari Bandung mendakwa terdakwa HW dengan pasal berlapis yaitu pasal 81 ayat 1 dan 3 pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Juh pasal 65 ayat 1 KUHP maksimal 15 tahun penjara dan juga didakwa pelanggaran pasal 81 ayat 2 ayat 1 Juh pasal 76 Undang-Undang RI 36 tentang perubahan dan tentang perlindungan anak nah jadi itu yang disampaikan oleh Nong nah begitu Nong menceritakan Twitter di Twitternya kemudian beberapa situs maupun channel-channel kemudian memberitakan tentang kasus itu nah pertanyaan yang sering ditanya oleh netizen adalah mengapa selama ini media terutama di Bandung dan Jawa Barat tidak mengungkap ya tidak mengungkap bahkan ada yang menengar informasi bahwa istrinya Gubernur yaitu istri Ridwan Kamel juga sudah tahu pada Mei 2021 nah jadi itu yang sering ditanyakan meskipun selalu jawaban jawaban Kristen-nya adalah demi demi kepentingan korban supaya korban tidak merasa tergantung ya atau supaya korban aman dan seterusnya dan seterusnya tetapi ada pihak yang mengatakan bahwa tanpa pemerintahan yang kejar maka bisa jadi pengadilannya jadi tertutup kalau pengadilannya tidak bisa diakses maka kemungkinan terburuknya adalah memberi keuntungan kepada terdakwa ya apalagi kejahatan yang dilakukan terdakwa amat sangat membuat miris bagi semua orang nah kemudian banyak status-status berselilmeran di media sosial terkait dengan Harry Lirawan Sang Predator antara lain mereka yang tak setuju RUU tindak pidana kekerasan seksual permenikbud nomor 30 2021 dan perubahan batas usia pernikahan umumnya gagu soal Harry Lirawan Sang Predator ya saya setuju banyak orang yang orang maupun partai yang memperdagangkan RUU tidak pidana eh tidak pidana kekerasan seksual tidak pidana kekerasan seksual RUU ini sampai sekarang belum diundangkan ya awal seingat saya yang rewel tinggal dua partai yaitu PKS dan Golkar ya kalau PKS sudah jelas ya sudah jelas karena pandangannya memang pandangan yang aneh juga pandangan mereka tentang permenikbud nomor 30 2021 ya sementara Golkar bukan aneh tapi tidak jelas karena bermaksud untuk memperdagangkan undang-undang ini jadi kalau itu masih terus berlangsung ya saya dan teman-teman mengusulkan 2024 agar menandai partai-partai atau orang-orang yang tidak yang tidak setuju dengan undang-undang ini karena seperti kita ketahui saat ini sudah darurat kekerasan seksual ini ini masih seputar apa namanya masih seputar HW MUI itu macam-macam ini dari status seseorang ya MUI itu macam-macam yang radikal jadi teroris yang biasa saja ya cuma ngurus sertifikasi halal yang di DKI jadi Basel Governor Governor yang dipandung mencoba membela Hiri Wirawan dan yang hobinya oposisi ngurusin tanah ya ngurusin tanah untuk 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 membiskreditkan Presiden tetapi tidak bisa membaca data ya skala generasio yang makin kecil itu makin bagus ya semua orang tahulah ada juga yang menulis begini ada pejabat keselio lidah di demo berjilid-jilid ada maling som-system som-system mesin dibakar sampai mati gini ada seorang bernama Hiri Wirawan pemimpin pesantren yang memperkosa belasan santriwati sampai hamil dan melahirkan mana suara pendemo dan pembakar itu sampai sekarang belum terdengar ada juga yang menulis status di facebook seperti ini kalau jenderal polisi Napoleon Bonaparte satu sel dengan Harry Wirawan apakah dia akan memukuli dan mengolesi tai sang pemerkosa itu dengan alasan tersinggung agamanya lalu ada SD cuma tanya nah ini saya akan menulis eh menulis membaca tulisan dari status yang cukup ya panjang sedikit ya dari seorang kawan saya bernama Julia Savitur ada kok suaranya maksudnya suara suara apa namanya yang dimu berjulit-julit dan dan apa satu lagi pembakar maling maling solsystem masjid itu ada kok suaranya mereka sudah memframing ustaz cabul itu sebagai siah itu boarding school siah ajaran siah terus tidak boleh menyebarkan aib sesama muslim berkutat dengan istilah bahwa itu boarding school bukan pesantren tetap aja mau boarding school atau pesantren yang pasti itu sekolah agama kasus pemerkosaannya sengaja hendak dibikin menguap dan diterima sebagai aib yang harus ditutupi karena framing-framing ini gilindro kasus pemerkosaan kejahatan seksual adalah kriminalitas yang mereka anggap bukan kejahatan tapi aib yang harus ditutupi atau sebisa mungkin memfitnah pihak lain dalam hal ini siah yang bersalah sikap dan respon seperti inilah yang sangat melindungi para predator seksual berbungkus agamis semakin merajalela peluang mereka untuk terus leluasa melakukan kejahatannya besar sekali itu kata Julia Sabitor lalu ada status Facebook yang mengatakan begini masih ada yang ngotot perkosaan berhubungan dengan cara berpakaian kalau masih ada yang ngomong begitu itu artinya artinya otaknya mungkin berbalik jadi jelas masalah perkosaan pelecehan seksual itu tidak ada hubungannya dengan cara berpakaian mau pakaian terbuka tertutup bisa menjadi korban pelecehan dan perkosaan terbukti para santri itu jelas menggunakan baju tertutup tetapi yang sejajah adalah si Harry Wirawan nah jadi itu berita sangat menyedihkan yang mestinya media lokal media nasional harus rame-rame memberitakan sebab tanpa pemberitaan yang yang apa yang rame maka dikhawatirkan kasus ini bisa menguap perkosaan bisa berubah jadi air jadi sepeda air jadi tugas media adalah mengawal itu nah sekarang sudah ada media sosial jadi media sosial juga ikut memberitakan apa namanya kejahatan yang sangat memilukan itu saya kira itu semoga media media kita terutama di Pandung di Jawa Parat dan media sosial dimanapun ikut mengawal persidangan sampai fonis pengadilan negeri dan kalau dia banding sampai ke yang lebih tinggi itu saja semoga para akurban tetap berlindungi sehingga sampai persidangan selesai sampai kapanpun gurban harus dilindungi dan negara harus hadir di sana sampai disini tas bukan kantor berita silahkan ditonton kalau waras like dan share dan kalau belum waras silahkan subscribe